Sementara itu dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Humas dan protokol set da Provinsi Papua Barat yang didukung dengan media cetak maupun elektronik, Biro Humas melakukan kunjungan ke pemerintah Provinsi Papua. Kunjungan kerja yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Biro Humas dan protokol set da Provinsi Papua Barat guna melihat sejauh mana peran media di Provinsi Papua dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik dan mendukung program kegiatan dan pembangunan pemerintah Papua. Rombongan yang dipimpin asisten satu set da Papua Barat, Musa Kamudi, terdiri dari Kepala Biro, beberapa Kepala Bagian dan Staff pada Biro Humas dan protokol set da Papua Barat serta perwakilan dari 15 media cetak dan elektronik Provinsi Papua Barat antara lain Kasuari Channel, TV One, MNC Media, Media Papua, Cahaya Papua, Tabura Pos, Radar Sorong, RRI, TVRI Papua, dan beberapa media lainnya. Rombongan tiba di kantor Gubernur Papua dan disambut langsung Kepala Biro dan Staff Biro Humas dan protokol set da Papua. Dalam kunjungan tersebut asisten satu Musa Kamudi mengungkapkan, melalui pertemuan ini diharapkan ada hal-hal positif yang diambil dari pemerintah Provinsi Papua untuk diadopsi di pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya dalam merangkul Insan Pers sebagai partner pemerintah daerah dalam rangka memberitakan seluruh hasil pembangunan pemerintah Provinsi Papua Barat. Dari hasil sharing ini nanti ada hal-hal yang mungkin dapat informasi secara langsung berapa-apa yang sudah dilakukan di sini diharapkan setelah kembali nanti kami di Kepala Barat bisa meneruskan itu. Sebab fungsi media ini kita berharapkan media petani antara PDD dengan para pesanter. Oleh sebab itu kami mengenai penting kenapa kami harus bersama-sama dengan pesanter untuk kita sama-sama diberikan kehidupan seperti apa yang harus kita lakukan. Artinya pemerintah ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa monggol dari kelahan Insanter. Dan kita diperlihatkan kiri ini untuk bagaimana menjelaskan tentang kegiatan atau program yang sudah dilakukan dan sehingga masyarakat umum itu bisa mengetahui sampai sejauh mana kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara itu Kabak Humas dan Protokol Sedda Papua Israel Ilolu mengatakan jumlah media yang telah melakukan kontrak dengan pemerintah Provinsi Papua terdiri dari enam tabloid, tiga majalah nasional, dan tiga majalah lokal. Ia menambahkan saat ini tren media di Provinsi Papua adalah media online sehingga update berita dapat dibaca di mana saja dan tidak terbatas. Walau demikian kerjasama dengan media cetak dan elektronik juga harus dilakukan dengan harapan dapat menumbuhkan media masa di tanah Papua. Jadi media online itu sangat penting Pak. Jadi saya pikir kalau misalnya sudah ada menungguan ambil ya karena minat baca masyarakat itu lebih cepat di video online. Karena media online kita mau, minta maaf kita mau ditambah juga sewaktu-waktu ada apa-apa ya kita bisa lihat. Tapi kalau kurang kita harus bawa lagi menunggu pestihan. Kalau online itu di mana-mana juga bisa kita, itu di praktis. Jadi saya, ya saya mau kalau misalnya bapak-bapak kepingin untuk mau rekrut mereka ya silahkan, itu lebih bagus. Dan kami di sini semua media cetak yang ada di sini kami rekrut. Walaupun belum bingat, tapi memang kami akan berupaya untuk rekrut semua karena kita pemba itu kan seharusnya mesti memberikan motivasi mereka dengan cara ya untuk rekrut mereka supaya kita arahkan. Kita sebagai pembinat daripada media-media. Usai dilakukan pertemuan di Ruang Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua yang juga didampingi Kabak Protokol Gilbert Yakwar, Kabak Humas Ferry John Unduas dan Kabak Publikasi dan Dokumentasi Andriani kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi ruang pers yang berada di lingkungan kantor gubernur. Kunjungan tersebut diakhiri dengan pemberian pelakat dari pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Biro Humas dan Protokol Setda Papua. Dari Kota Jayapura, Jimmy Tabisu mengabarkan. Terima kasih.